kuncinya mau aja dulu ngoprek ngoprek maka insyaallah bisa bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita perhatikan ya ini saya mencharger hp realme malah muncul seperti ini ya teman-teman ya kita cek dan kita coba ngoprekin ya kita coba ngoprekin ini apa yang terjadi ya oke kita cekidot baik teman-teman yang pertama kali harus kita lakukan tentu kita buka dulu semuanya buka dulu casingnya semuanya ya tutup casingnya ini kita buka seluanya kita buka dan saya ngeset dalam kondisi sudah saya buka karena ribet banget yang rekamnya susah banget dan insyaallah untuk membuka membuka untuk bau insyaallah teman-teman bisa ya karena mudah banget yang penting mau aja dulu kita ya yang penting kita mau ngoprek ngoprek kita yang penting kita mau ngoprek ngoprek potensual bisa ya baik teman-teman ya setelah kita buka semuanya teman-teman bau-baunya kita congkel semuanya ya oke kita perhatikan di sini jadi kenapa itu ada warning dari sistem HP ini warning bahwa baterai ini low bed nya benar-benar total artinya kosong ya baterai ini kosong baterai sebetulnya aman masih normal cuman kosong aja ya teman-teman ya jadi seperti itu ya warning dari sistem HP ini bentuk warningannya ya keluarlah ketika kita cas keluar gambar petir ya gambar petir karena merah yang berkedip ya ketika kita cas nah itu tandanya warning dari sistem HP ini bahwa baterai ini sudah habis total ya sudah habis total dan jika loh habis total seperti itu ya kita supply baterai ini ya kita supply powernya dengan cara kita isi secara manual ya kita buka suketnya temen-temen oke nah sudah terbuka suketnya seperti ini seperti ini temen-temen ya suketnya ya ingat jangan sampai salah ini ada kutub positif dan kutub negatif ya temen-temen ya ini jangan sampai salah tapi ada disitu tulisannya ya positif negatifnya ya kita isi temen-temen ya oke nah itu terlihat ya ini positif dan negatifnya terlihat ya bacaan berarti yang ini positif yang ini negatif ya oke kita isi secara manual baik temen-temen karena saya tidak punya power supply yang canggih ya jadi saya ngerakit sendiri ya cara ngecas manual saya rakit sendiri pakai ini ya pakai ini ya ini bekas apometer ini kabel apometer yang digital ya dan ini buat casan saya kelupas kabelnya ya kelupas ingat ya yang merah pasti positif yang hitam negatif kita suntik ya kita colokkan dulu ini ya colokkan oke setelah dicolokkan kita sambungkan ini ya ingat ini positif dan ini negatif ya jangan sampai salah ya oke kita suntikan sini ya temen-temen ya sesuai kutub positif dan kutub negatif ya jadi kita harus seperti ini temen-temen ya kita harus seperti ini kurang lebih 1 sampai 5 menit ya Insya Allah kalau sudah 1 sampai 5 menit ini akan normal kembali ya temen-temen ingat ya harus sesuai jalurnya positif dan negatif jangan sampai salah karena kalau salah ini bisa jadi error oke kita tunggu sampai 5 menit baik cukup ya temen-temen cukup sampai 5 menit kalau sudah kita pasang lagi soketnya temen-temen ya pasang lagi soketnya oke kita coba cas ya temen-temen ya kita coba cas oke kita cas lagi temen-temen mudah-mudahan normal ya Bismillah oke ini udah colok semua ya Bismillah ya kita cek layarnya Alhamdulillah ya seperti itu ya temen-temen ya ini sudah hilang lagi simbol warning baterainya ya itu tandanya ini sudah terisi dan normal kembali HPnya ya jadi seperti itu caranya temen-temen ya semoga bermanfaat ya apa yang saya bagikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal kita pasang semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih